Halo Sobat GM Street Video, jumpa lagi dengan video terbaru kami. Saat ini kami mengajak Anda semua untuk mampir ke Soto Ayam Kampung Kapulogo Beratang Binangun, Surabaya. Beberapa hari yang lalu, kami melewati Jalan Beratang Binangun, Surabaya, dan menjumpai sebuah kedai Soto baru yang tempatnya cukup luas, yaitu Soto Ayam Kampung Kapulogo. Sebelum lanjut nonton ke videonya, terima kasih untuk semua dukungan berupa like dan subscribe channel kami. Dari Jalan Ngagel Jaya Selatan ke arah timur, Pada Lampu Merah Ngagel Madia, kami pelok ke selatan, masuk ke Jalan Beratang Binangun. Dari sini, lurus saja sekitar 500 meter ke arah selatan, persis di seberang deretan Ruko Manyar Mega Indah Plaza. Disinilah letak Soto Kapulogo, yang khusus hanya menyajikan Soto Ayam Kampung. Dengan harga yang terbilang sangat terjangkau, yaitu Rp 18.000 saja per porsinya. Yuk kita muter sebentar ke dalam, mumpung saat ini belum jam makan, tempatnya masih kosong. Biasanya, kalau pada jam sarapan pagi, makan siang, dan makan malam, tempat ini cenderung ramai. Maklum saja, tempatnya yang luas, cukup nyaman untuk menyantap nasi soto ayam yang hangat, dan harganya itu yang sangat ramah di kantong kita. Juga, pemiliknya sendiri, Kotoni, yang mantan atlet bulu tangkis, yang saat ini masih sering terjun langsung menangani penjualan, dan tak jarang menyapa langsung para pelanggannya dari meja ke meja. Sudah ganteng, ramah pula. Pantas saja, langsung dapat banyak pelanggan WKWK-WKWK. Ruangannya tidak ber-AC, namun di siang hari yang terik, sambil makan soto ayam yang panas. Di sini boleh dibilang tidak terasa sama sekali suhu panasnya, karena sirkulasi yang baik dan peredam panas yang dipasang di atap bangunannya. Dengan hanya satu menu, maka persiapan keluarnya makanan pesanan pelanggan. Dari masuknya pesanan, terbilang sangat cepat. Jadi pelanggan tidak perlu waktu terlalu lama untuk menunggu, sekalipun dalam kondisi yang ramai. Ruangan dapur yang bersih, menjamin masakan yang bersih dan sehat untuk kita nikmati bersama dengan keluarga. Selain soto, di sini masih belum bisa kita dapatkan menu makanan lainnya. Tapi di sana terlihat ada orang yang lagi sedang menggoreng. Kita akan lihat apa yang sedang digoreng di sana. Ternyata ada pisang goreng. Bagi para penggemar pisang kepok goreng, pisangnya di sini khusus untuk jenis kepok merah yang asalnya dari Pulau Madura. Terima kasih. ini sekarang pesanan kami sudah datang wow ternyata porsinya cukup banyak untuk harga Rp 18.000 untuk ukuran orang dewasa standar satu porsi saja sudah terbilang kenyang belum lagi potongan daging ayamnya yang sangat melimpah pasti setiap sendoknya akan mendapat potongan daging ayamnya dan mimin sangat suka dengan koya sotonya biasa kalau makan soto pasti nambah banyak-banyak bubuk koyanya ditambah lagi dengan kecap manis dan perasan air jeruk nipis dan tentunya sambal mantap deh pokoknya anak-anak pun dengan lahapnya menyantap sajian soto di kedai ini artinya masakan disini ramah di kantong dan akan cocok untuk segala kalangan dan usia dan sekarang kita akan mendengar sekilas review dari penikmat soto yang tampaknya sudah selesai makan baru sekali makan atau baru sekali makan kalau suami saya mungkin sudah 3 kali oh karena kerjanya dekat sini atau rumahnya pondok candra oh jauh juga ya ya sudah berapa kali dari buka 3 kali ke sini oh sudah 3 kali cocok ya nah ternyata walau belum 1 bulan buka sudah ada banyak pelanggan contohnya bapak ini yang tinggalnya cukup jauh di daerah pondok candra ke sini jaraknya adalah sekitar 8 km ternyata ternyata beliau sudah 3 kali datang makan disini loh untuk informasi kedai ini baru dibuka sejak tanggal 15 Juli tahun 2023 ya kawan sekarang pada bagian terakhir kita akan mendengarkan interview yang malam pemilik langsung ke desoto ini ayo kita simak bersama sorry kita dari awal ya pak dengan ko siapa ko toni ko toni ya pemiliknya ya kok iya betul oh iya kalau boleh tahu kapu logo ya bukanya mulai dari kapan maksudnya dari 15 Juli kalau gak salah baru hampir 1 bulan 4 minggu ini ini yang minggu keempat lihat dari saat ini sepertinya animonya masyarakat cukup banyak yang datang ke sini pada jam makan siang jam makan siang jam makan pagi sama jam makan malam memang itu yang jam padatnya peak time nya di jam makan kalau yang tengah-tengahnya agak longgar agak longgar memang biasanya cuma 2 sampai 3 meja aja menu yang disajikan di sini apa aja itu kok menu utamanya kita cuma soto ayam khusus soto ayam betul tapi ayamnya ayam kampung ya ayam kampung asli dijamin ya dijamin asli kenapa kok yang dipilih soto ayam kenapa yang dipilih soto ayam pertama mungkin kita resep dari matua saya resep dari matua terus biar bisa masak soto ayam enak dengan apa namanya kan enggak enggak sulit juga enggak terlalu sulit mungkin untuk proses persiapan dan juga kita bisa jualnya juga dengan harga yang ekonomis ya termasuk yang satu porsinya berapa? 15 ribu itu terpunah yang paling murah kita di 18 ribu sudah dapat ayam sudah dapat suun, kalor, nasi dan sedang lain apa ada varian yang lebih biasanya kalau kita pisah sama butus itu yang berbeda oh hanya pisah nasi dengan campur saja tapi tidak ada campuran kuritan ada kalau kuritannya kita mungkin enggak banyak karena kan ayam kampung ya ayam kampung biasanya cuma cuma kan sudah 7-8 bulan dipotong enggak seperti ayam sotoan jadi pas kita belah itu yang ayam kampung enggak ada 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 kotonya biasanya tak kotonya kecil-kecil banget jadi enggak banyak karena ayam kampung jadi pilihan untuk tambahannya paling jeruan jeruan aja kalau kita ada yang berutu mungkin kita ada tapi juga terbatas kan berutu kan satu ayam satu dagingnya bisa untuk berapa porsi terus disana kan ada kelihatan cukup banyak pisang pisang apa itu pisang kepok khusus kepok kita untuk saat ini kita pakai pisang kepok merah untuk jadikan pisang goreng kita buat sendiri pisangnya dimasak sendiri ya kita goreng sendiri bukan titipan orang kan ini kan juga ada titipannya orang ada beberapa asel getras terus ada kucur ada atom selong kayak gitu-gitu kenapa yang dipilih pisang kepok iya resep dari orang tua juga oh harus kepok ya iya yang bu oke sobat GM Street Video sampai disini dulu video kami kali ini terima kasih sudah menonton jika anda lewat daerah sini jangan lupa mampir ke Soto Ayam Kampung Kapu Logo di Jalan Beratang di Mangun sampai bertemu lagi pada video lainnya selamat menikmati